Halo semuanya, selamat datang di segmen Analisa. Kita akan bahas adalah peristiwa viral pada saat ada seorang ustadz yang memberikan kotbah pada sholat Idul Fitri di sebuah lapangan di bangun Tapan, Bantul, Yogyakarta. Itu kan statementnya dinilai oleh jamaah yang datang, ini nggak bener nih. Kenapa sih orang lagi kotbah di tengah Idul Fitri, tapi malah membahas mengenai hal-hal yang dikatakan adalah mengenai kecurangan pemilu, bahkan juga mengkritik Presiden Jokowi, pemerintahan, dan masyarakat menilai ini mah bukan cerama agama, tetapi adalah cerama mengenai politik. Nah hari ini aku udah lihat ada keterangan dari salah satu media di Jogja, namanya adalah Pandangan Jogja yang memberikan klarifikasi ke Ustadz Untung Cahyono. Ini adalah nama yang menjadi perdebatan masyarakat sosok ustadz tersebut, ada beberapa hal yang disampaikan. Dari Ustadz Untung Cahyono ini malah ada beberapa poin yang disampaikan, yang menurut aku kayak masih ada denial gitu loh. Denialnya adalah, dia memang minta maaf ya di pada akhir videonya, tetapi denialnya dia bilang katanya ya gini, kalau orang-orang atau jamaah itu pada walkout, itu kan bukan berarti gara-gara saya katanya. Karena walkout tersebut kalau kita boleh fair gitu, banyak kok kejadian pada saat seorang ustadz lagi berkotbah, mereka tuh pada pulang lebih dulu, ada yang mungkin katanya pengen ngerokok mungkin buru-buru, ataupun juga mau ketemu sama seseorang, atau bahkan katanya sudah kebelat, mau kebelat gitu, mau ke kamar mandi, itu juga mungkin katanya seperti itu. Jadi jangan dikatakan bahwa mereka walkout gara-gara saya. Oke, kita coba lihat dulu keterangannya. Menarik banget, karena ada beberapa poin yang menurut aku unik, dan juga kesannya adalah denial. Ini yang disampaikan dari Untung Cahyono, kotip sholat id di Tamanan Bantul, Yogyakarta, yang viral saat itu. Kalau saya ada mengangkat di media saja ya, komentar ya. Ya, jamaah walkout itu kan banyak aspeknya. Oke, banyak aspeknya. Misalkan yang spakel, salah kegenin merokok, bila ada juga yang mungkin seperti, ya apa-apa itu, ya selanjutnya merokok dan gerimis. Oh, jadi waktu itu selain kemungkinan tadi, juga katanya sedang gerimis. Tapi waktu lagi gerimis itu kan kita ngeliat ya, memang ada sebagian dari jamaah, sebagian besar sih itu kan pada angkat kaki semuanya, kukut-kukut lah kalau dalam bahasa Jawanya, sambil kukut-kukut itu pun juga miso-miso. Miso-miso itu sambil ngomel-ngomel dengan teriak-teriak, ini apa-apaan ini? Orang lagi cerama untuk idul Fitri, tapi malah ngebahas Pak Jokowi, dibilangnya banyak hal-hal negatif di situ. Oke, lanjut lagi. Apakah karena hujan tersebut? Banyak khot-tip yang belum selesai ceramahnya, tapi juga banyak yang udah pulang. Tapi kalau bapak melihat dengan sebegitu banyaknya, kan bapak dosen ya, walaupun sudah bukan lagi dosen, karena sudah ada keterangan dari humasnya Universitas Samadalan Yogyakarta, bahwa beliau itu memang benar, pernah menjadi dosen di UAD, statusnya adalah dosen tamu dan dosen tidak tetap, tapi sejak tahun 2022, Dr. Untung Cahyono M. Hum ini sudah tidak lagi mengajar di sana. Nah, ya, kalau memang melihat, samalah kalau kita sebagai dosen gitu ya, kalau kita mendapatkan komplain dari mahasiswa, kalau yang komplain itu paling cuma ya 1%, 2%, dianggap itu adalah masih hal yang wajar, karena kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Tetapi kalau komplainnya, karena aku juga sebagai dosen ya di Thailand, itu kalau komplainnya sudah di atas 10%, sudah di atas 20%, pasti aku bakal dipanggil nih sama, bahkan pernah dipanggil sama Presiden Direkturnya gitu. Ada apa nih? Apa yang terjadi dan sebagainya? Nah, ini juga sama lah, secara common sense lah. Kita nggak usah ngomongin akademik yang terlalu melibet ya. Kan dibilangnya survei aja coba tuh, para jamaah yang pulang kemarin, apakah mereka tuh pulang gara-gara ceramah saya, atau gara-gara alasan yang lain? Ya, secara logika memang harus survei seperti itu. Tetapi secara common sense aja lah, momen-momen pada saat beliau ini berbicara mengkritik Pak Jokowi, katanya kita merasa ditipu, kecurangan yang luar biasa, A, B, C, D, banyak banget. Itu kan para jamaah di sana juga langsung angkat kaki, sembari juga mengatakan hal-hal yang sifatnya adalah common sense gitu. Jadi terlalu denial sih bagian ini menurut aku ya, untuk beliau. Kita lanjutkan lagi. Oh, itu jadi sudah dipersiapkan. Ya, saya sebagai sosok musim yang harus belajar banyak hal, kalau mengkritik itu ya memang sesuatu yang penting. Oke, mengkritik itu adalah sesuatu hal, mengkritik untuk sesuatu hal yang penting, aku setuju sih. Seperti aku bilang di video pertama bahwa, apa yang disampaikan dari beliau itu tidak masalah, karena kita negara demokrasi ya. Ada yang pro dengan Jokowi, ataupun juga dengan kebijakannya, ataupun yang kontra, itu tidak masalah. Tetapi apakah pada saat ini disampaikan dalam, ya aja yang adalah silaturahmi di sholat idul fitri, yang seharusnya itu adalah momen, kita kan saling memaaf-maafkan gitu kan ya, setelah kemarin kita terpecah belah, gara-gara pemilu. Tetapi ini sepertinya, hasil pemilu sudah ada. Nanti tanggal 22 juga, sudah akan dibacakan fonisnya oleh Mahkamah Konstitusi, terkait dengan sengketa Pilpres. Itu semuanya sudah berjalan, sudah on the right track. Tetapi kenapa beliau ini masih tetap aja, kesannya itu kayak belum move on gitu loh. Kita sudah terpecah belah, cukup lah beberapa bulan pada pemilu lalu, tetapi kenapa ini masih terus dipanjang-panjangin. Ada apa sih Pak? Apakah ini ada sebagai netizen bahwa, murni karena sakit hati pribadi, ketidak dewasaan dalam menerima hasil pemilu, atau bahkan mungkin ada titipan-titipan? I don't know juga. Kalau ditanya bahwa, apakah ini ceramahnya itu sudah dipersiapkan sebelumnya, ya beliau mengatakan, memang sudah saya siapkan di rumah sebelumnya. Lanjut lagi, persiapannya ini kan memang ngebaca ya, banyak yang bilang bahwa, mereka itu, kayak beliau itu katanya, banyak jamaah yang pergi, tapi tetap konsisten ngebaca seperti itu, karena dia tidak melihat. Karena dia ngebaca doang gitu, nggak menjiwai apa yang disampaikan. Pertama acaraan Islam sendiri juga, bakal asur dikakak, asur dikakak, asur dikakak itu kan, untuk saling mengingatkan, berlaku, melakukan nyariah, dan juga saling mengingatkan. Oke, kalau ini adalah salah satu tipikal ya, sebagai netizen Indonesia, yang beragama Islam, bahwa, mengatakan sesuatu hal itu, dengan atas nama mengingatkan. Oke, kalau semuanya boleh mengatasi nama mengingatkan, kita juga sama nih, sesama muslim, kita mengingatkan. Bukankah di hari-hari idul fitri itu, alangkah baiknya kita berdamai, tidak usah lagi memanas-manasi, dengan kata-kata seperti itu. Sama, alasan disampaikan dari beliau, dengan yang kita yang mengkritiknya, ya menurut aku juga, sama-sama mengingatkan. Harus diingatkan. Nah ini, akhirnya, di media ini, Kami dengan tegas memohon maaf. Kami dengan tegas memohon maaf. Biasanya, kalau orang minta maaf itu, bukan dengan tegas, kami dengan tulus hati, dengan kerendahan hati, minta maaf. Kalau tegas itu, kan artinya, siap, kami minta maaf. Oke, I don't know, ini apakah tulus atau nggak? Apa yang sudah, keluarga, menjadi mungkin, tergantung dengan panggungan. Ah. Ya saya pribadi, untuk setara tegas, kami manusia biasa, menjadi lebih biasa, supaya kami harus lebih berhati-hati. Khususnya, ketika berbicara, di depan forum, yang bisa jadi memang, forumnya itu, sangat berbeda. Kalau itu, saya yang besar, kandidat atau persegi masing-masing, saya harus merasa, perlunya introspeksi, dan kesabah, atau koreksi penuh, dan introspeksi. Oh, oke. Ketika memang, apa yang saya sampaikan itu, menjadi suatu soalan. Waktu, bagian membaca ini, waktu diliputan, media lokal Jogja ini, juga, beliau sih, ngebaca ya. Dan, pada saat, harus minta maaf, ekspresinya pun juga, kayak ngece, gitu. Tapi ya sudah lah ya, bagi aku pribadi, karena beliau kan usia sudah cukup dewasa ya, karena kalau tipikal orang-orang yang sudah dewasa di atas 50 tahun ya, untuk merubah karakter itu sangat sulit sekali. Tapi bagi aku pribadi gini ya, kalau Bapak mungkin punya pandangan tertentu terhadap politik, atau apapun lah ya, kita kan negara demokrasi. Negara demokrasi itu, kalau di pemilu, yang akan pemenangnya adalah, yang dipilih oleh mayoritas orang Indonesia. Jumlah suaranya, angkanya yang paling dipilih banyak. Karena untuk memilih presiden, dan juga calon wakil presiden, itu bukan dipilih siapakah yang paling tertakwa, tertampan, ter, apalagi itu, termulia, dan sebagainya. Enggak, tapi yang dipilih adalah karena, yang menang itu adalah, yang karena terbanyak suaranya. Jadi, Bapak juga harus legowo dong, dengan hasil Pilpres 2024. Kalau secara pribadi, aku melihat, Dr. Untung Cahyono Emuhumi, ini penilaian ku, ini sih bukan permintaan maaf ya, padahal, pada saat ngebaca, minta maaf pun juga di bagian akhir, ekspresi wajahnya itu kayak, gak mau minta maaf sebenarnya. Dan, sekali lagi, ini tidak ada hubungannya dengan, apa ya, dengan institusi, tempat dia pernah bekerja sebelumnya, which is adalah di Universitas, sama dalam Yogyakarta, karena bagaimanapun juga, itu adalah dua hal yang berbeda. Kalau ada yang bilang, nanti gimana anjah, kalau beliau mengajar lagi, mahasiswanya, nanti bakal didoktrin ABC, dan dia yang negatif, menurut aku, enggak ya teman-teman, apalagi, aku juga pernah sekolah di Jogja ya, mahasiswa itu pada umumnya, orang Indonesia yang gak kuliah pun juga, mereka tuh, bukan tipikal yang gampang didoktrin, misalnya, kita dikasih uang 100 ribu, 200 ribu, pilih ini ya, enggak juga, banyak kan kenyataannya, udah dikasih ratusan ribu, eh, ternyata pada saat pilek, malah gak dipilih, pilih pasangan yang lain. Jadi, tipikal masyarakat Indonesia tuh, bukan tipikal orang yang gampang disuruh-suruh. Beda kayak di Thailand. Thailand itu, kalau rajanya, atau pimpinannya udah ngomong A, walaupun dia di dalam hatinya drumel, tetap aja dilaksanakan. Bukan sekedar karena ada ancaman sanksi, dari mungkin ada hukum pidananya, bukan, tapi lebih ke masalah budaya gitu, misalnya kayak, harus menghormati raja, dengan melakukan hal-hal tertentu, walaupun tidak ada ancaman pidana, warga Thailand tuh masih tetap aja melakukannya, lebih karena masalah melestarikan budaya. So, tipikal orang Indonesia, menurut aku, bukan tipikal orang yang gampang banget, buat disuruh-suruh apapun keadaannya, ataupun status ekonomi, serta pendidikannya. Sekali lagi, ini adalah klarifikasi yang disampaikan dari Dr. Untung Cahyono, kalau menurut kalian, apakah ini sebuah tulus permintaan maaf, ataukah karena sudah viral, desakan dari warga sekitar, udah dapat minta maaf aja. Well, itu adalah hak dari kalian, menentukannya seperti apa. Karena, ada juga yang bilang, ini harusnya dibawa ke jalur hukum dong, karena ada pasal melanggarnya, menurut aku nggak perlu lah, nggak usah hal-hal dikit, semuanya dibawa ke hukum. Karena polisi kita udah banyak kerjaannya, lebih baik fokus itu adalah ke para koruptor-koruptor aja. Karena Indonesia itu, akan terus terjebak sebagai negara berkembang, kalau korupsinya masih tinggi. Alasannya apa? Karena, ya berbagai macam kebijakan, strategi, pada saat sudah dibuat dan dilaksanakan, tapi tidak sampai ke masyarakat, ya percuma aja, uangnya lari ke oknum-oknum pejabat-pejabat tertentu. Thank you very much for watching, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel Youtube ini, follow Instagram, Facebook, dan juga akun TikTok di Anjasa Semara. Sampai jumpa, selamat lebaran semuanya. Bye.